Intro Halo sahabat-sahabat semua, selamat pagi Salam Pancasila Disini kami akan membahas Sesuatu yang sangat menarik Yaitu tentang politik Politik itu banyak kita ketahui Bahwa menjelang pemilu 2024 nanti, bahwa Ada Pilpres 2024 ini Disini kami akan membahas Tentang apa Disini saya ditemani oleh Saudara saya, yaitu Masiswa sekelas, disini Saya bersama dengan Saudara Duli Dan saya sendiri adalah Pemuda Galio, disini Saya akan memulai Diskusi kita hari ini, yaitu Saya akan bertanya kepada Saudara Duli Apa pandangan Saudara terhadap Politik Anda sebagai mahasiswa? Bagaimana pendapat Anda terhadap politik di Indonesia sekarang? Pandangan saya tentang politik itu Tentunya kita harus mengetahui Politik itu sendiri terlebih dahulu Politik Atau bisa dikatakan strategi Atau juga bisa dikatakan cara Dimana untuk merebut sebuah kekuasaan Tentunya orang yang ingin duduk di kursi-kursi Kepimpinan harus Perjun terlebih dahulu ke dalam politik Nah, cara terjunnya bagaimana? Tentunya Cara terjunnya itu sudah Diatur dalam Pantai Yang dimana Itu disebut sebagai Instra-tustur politik itu sendiri Dalam Politik itu sendiri Tentunya Memiliki sebuah Etika Dan juga Memiliki Sebuah Aturan-aturan yang sudah diatur Dalam Undang-undang Pandangan saya tentang politik itu Di Indonesia Tentunya 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 Sebagai warga negara Indonesia Tentunya saya memiliki pandangan Tersendiri Pandangan khusus ya Sebenarnya Dimana Politik itu Menurut saya Secara teori Politik di Indonesia Itu sudah Sangat Sangat bagus Dimana Pun letak teorinya Itu Sudah memiliki Landasan Landasan khusus Dimana Hal itu Sudah mengacu Kepada Kesejahteraan Halakyat Indonesia itu sendiri Tentunya Kalau Bicara Politik Tidak lepas Dari yang namanya Pemikiran Seorang manusia Dan Keserahkahan Yang menjadikan Politik itu Tidak Baik Adalah Keserahkahan Dari Manusia itu sendiri Dimana Ketika sudah Memiliki Gadi Jabatan Pangkat Dan sebagainya Gajinya itu Tidak cukup Untuk Kebutuhan Hidupnya Sementara Kalau Kita bisa melihat Kebutuhan Hidup Untuk gaji Seorang Gubernur Bupati Dan sebagainya Anggota Dewan Dan sebagainya Sudah Memiliki Kapasitas Yang cukup Besar Kalau Untuk Hanya Kebutuhan Hidup Tetapi Kembali lagi Apakah Seorang Manusia itu Bisa Dikatakan Hanya Mencari Kebutuhan Hidup Untuk Sejahteraan Hidup Apakah Pertanyaan Pertanyaan Kita adalah Apakah Seorang Pemimpin Itu Benar-benar Ingin Mengayuhi Masyarakat Apakah Benar-benar Ingin Menjelitrakan Masyarakat Itu yang Pertanyaan Kita Kesejahteraan Itu Tidak Lepas Dari Seorang Pemimpin Dan juga Cara Dia Membuat Masyarakat Itu Lebih Bisa Berkikir Maju Dan juga Mengayuni Masyarakat Misalnya Kalau Menjadi Seorang Bumpati Atau Seorang Bimnur Ada Masyarakat Kita Yang Kurang Mampu Kita Tersekolahkan Ada Masyarakat Yang Misalnya Rumah Yang Sudah Tidak Layak Kita Bangun Subsidi Misalnya Seperti Rumah Sudara Itu Merupakan Sebuah Politik Yang Dimana Politik Itu Tujuannya Memang Untuk Mesehat Rakan Rakyat Tetapi Untuk Pandangan Saya Sendiri Kepada Politik Yang Berada Di Indonesia Karena Konteks Yang Ditanyakan Politik Yang Berada Di Indonesia Tentunya Sudah Jauh Menyimpang Melenceng Dari Jori Yang Dikatakan Badi Sebagai Bahwa Politik Itu Untuk Mencapai Sebuah Kekuasaan Dan Juga Untuk Sebuah Kekuasaan Itu Tentunya Untuk Mesehat Rakan Masyarakat Yang Saudara Muda Tentunya Kita Sebagai Kaum Terpelajar Insan Akademi Tentunya Memiliki Sebuah Panggangan Khusus Politik Itu Memiliki Kapasitas Yang Sangat Sangat Besar Kalau Kalau Kita Melihat Politik Secara Keseluruhan Setiap Pergerakan Dalam Hidup Seorang Indonesia Itu Adalah Politik Tentunya Kalau Yang Menjadi Konteks Kita Adalah Politik Yang Berada Di Indonesia Yang Dimana Kalau Tadi Saya Katakan Adalah Masih Sangat Kurang Masih Sangat Kurang Dari Politik Yang Sementara Politik Itu Memiliki Etika Dan Memiliki Aturan Khusus Dimana Pada Saat Misalnya Kampanye Dan Sebagainya Itu Dalam Politik Itu Dalam Melaih Kekuasaan Tentunya Tidak Boleh Menyerang Kepada Priwadi Lawan Dari Misalnya Kandidat Lawan Daripada Kita Tentunya Tetapi Bisa Kita Lihat Misalnya Pada Saat Kampanye Presiden Depat Presiden Itu Bisa Kita Lihat Biasanya Di Indonesia Itu Masih Sangat Kurang Yang Namanya Ketika Politik Dan Politik Itu Belum Sepenuhnya Bisa Berjalan Atau Belum Berkambang Dengan Baik Tadi Saudara Duli Ada Mengatakan Bahwa Berpolitik Itu Bukan Hanya Untuk Kuasa Semata Saja Tetapi Berpolitik Itu Adalah Untuk Mesejahterakan Rakyatnya Yang Saya Tanya Di Sekarang Ini Banyak Sekarang Ini Pemerintah Itu Lebih Banyak Mengejal Dari Pemikiran Yang Saya Lihat Di Masyarakat Bahwa Banyak Orang Yang Menjadi Pemimpin Itu Adalah Untuk Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Misalnya Ada Di Suatu Daerah Saya Banyak Orang Yang Ingin Terjun Politik Misalnya Menjadi Kepala Desa Disitu Mereka Hanya Mengincar Dana Desa Tersebut Bagaimana Pendapat Saudara Terhadap Hal tersebut Baik Saudara Semoga Mungkin Kalau Untuk Masalah Penincaran Gaji Dan Juga Intensif Intensif Lain Tentunya Kalau Di Negara Kita Itu Merupakan Sebuah Hal Yang Lazim Tetapi Sebenarnya Politik Yang Ada Dalam Tujuan Politik Itu Sendiri Adalah Untuk Mensejahterakan Tujuan Dari Berpolitik Adalah Untuk Menuduki Kekuasaan Tetapi Kekuasaan Itu Sendiri Adalah Tujuannya Untuk Mensejahterakan Masa Rekat Atau Perhatian Nah Kalau Di Luar Negeri Itu Biasanya Orang Yang Tidak Memiliki Kaya Daripada Misalnya Kan Kita Ketahui Semua Misalnya Gaji Presiden Itu Berapa Misalnya Gaji Bupati Itu Berapa Tentunya Kalau Orang Itu Tidak Memiliki Kekayaan Lebih Daripada Itu Tetapi Hanya Mengharapkan Gaji Itu Untuk Kaya Itu Tentunya Di luar Negeri Itu Tidak Ingin Berkuasa Yang Dimana Jikalau Diketahui Seperti Itu Kan Malah Justru Mereka Itu Gajinya Pun Bisa Tidak Diambil Misalnya Tentu Banyak Kita Tahu Ya Ada Apa Dari Presiden Yang Tidak Mengambil Negeri Tetapi Disisikan Untuk Pembangunan Negara Tentunya Itu Sudah Menjadi Kewajiban Sebagai Seorang Yang Berkuasa Berkuasa Itu Tanggungannya Berat Bukan Hanya Terhadap Gaji Tetapi Kita Berkuasa Itu Agar Mencapai Sebuah Kesejahteraan Suatu Negara Tujuan Dari Suatu Negara Merdeka Adalah Untuk Mencapai Kesejahteraan Dari Seluruh Rakyat Yang Berada Dalam Suatu Negara Itu Sendiri Tentunya Kalau Misalnya Masih Banyak Pemimpin Yang Hanya Mengharapkan Dari Gaji Itu Untuk Bisa Kaya Dan Sebagainya Tentunya Jika Seorang Pemimpin Bisa Kaya Lalu Langsung Melonjak Bisa Kita Pertanyakan Apa Saja Yang Menjadi Dalam Dari Kekaya Tersebut Misalnya Seperti Kita Ketahui Dia Orangnya Kekayaan Itu Sebesar Apa Sebelum Menjadi Dewan Misalnya Gaji Dewan Itu Berapa Misalnya Dia Tiba-tiba Memiliki Mobil Mewah Yang Di Atas Kapasitas Kemampuan Yang Dia Miliki Dari Gaji Dan Juga Dari Kekayaan Sebelumnya Tentunya Kita Pertanyakan Apa Yang Menjadi Akarnya Tersebut Misalnya Apakah Dari Korupsi Dari Pengelapan Dana Dan Sebagainya Tentu Hal itu Tidak Bisa Kita Pungkiri Soalnya Menjadi Kalau Hanya Mengharapkan Gaji Tersebut Untuk Bisa Kayanan Sebagainya Yang Misalnya Sekarang Bagi Bicara Tentang Pemilu Biasanya Dalam Pemilu Banyak Sekali Para Calon-calon Tersebut Melakukan Sebuah Serangan Fajar Atau Yang Bisa Kita Kenal Yaitu Manipolitik Bagaimana Pendapat Saudara Tentang Serangan Fajar Tersebut Tadi Tadi Kan Saya Sudah Seperti Menyikung Misalnya Seperti Ilman Negeri Seperti Apa Misalnya Sudah Memiliki Kekayaan Dari Awal Memang Memang Negerinya Negara Dan Bangsanya Tentunya Kalau Kita Mau Lebih Cerdas Lebih Apsad Lebih Radikal Lagi Atau Lebih Kritis Tentunya Kalau Kita Semoga Pemilih Yang Cerdas Kita Tentu Tidak Tergiur Dengan Iming Iming Atau Bahkan Dengan Secara Ganta Kita Diberikan Uang Secara Langsung 50.000 100.000 250.000 Atau 500.000 Masukkan Kita Biasa Kita Kenal Tentunya Hal Itu Menjadi Sebuah Apa Namanya Sebuah Renungan Renungan Lagi Untuk Kita Sebagai Kaum Yang Terpelajar Sebagai Insan Akademia Tentunya Serangan Pajak Atau Manipuletik Ini Tidak Bisa Dibiarkan Secara Larut Dan Terus Menerus Jika Tidak Tentunya Generasi Muda Kita Pemimpin Pemimpin Kita Kedepannya Memiliki Otak Yang Sama Liciknya Untuk Bahkan Untuk Mengcapai Suatu Kekuasaan Yang Tidak Seberapa Gajinya Itu Harus Mengeluarkan Uang Berbelian Berbelian Rupiah Hanya Untuk Kampanye Dan Bayar Tim Serta Untuk Melakukan Kegiatan Serangan Pajar Tentunya Itu Sudah Termasuk Berdalam Suop Menyuap Tentunya Bisa Diproses Jikalau Kita Bisa Menemukan Bukti Nah Solusinya Jikalau Kita Menemukan Hal Seperti Itu Adalah Dengan Cara Kita Membidiokan Atau Memfoto Hal Sebut Guna Sebagai Bahan Bukti Yang Real Agar Kita Dapat Melaporkan Kandidat Atau Pastuan Tersebut Bukan Kita Mau Menjatuhkan Secara Lawan Politik Tetapi Kita Mau Politik Yang Berada Di Indonesia Itu Menjadi Bersih Menjadi Politik Yang Bisa Bertanggung Jawab Dan Dapat Mesejahterakan Daripada Masyarakat Indonesia Itu Sejiri Kalau Kepandangan Saya Sejiri Untuk Mangi Politik Itu Tentunya Itu Sangat Tidak Baik Biasanya Kalau Politik Itu Dikenal Buruk Tetapi Kalau Kita Mau Bicara Politik Yang Umum Seperti Yang Tadi Saya Singgung Di Awal Politik Itu Bukan Buruk Sebenarnya Tetapi Citra Politik Itu Sudah Buruk Karena Adanya Hal-hal Seperti itu Misalnya Seperti Politik Dan Sebagainya Itu Kalau Dalam Konteksnya Itu Disebut Sebagai Politik Praktis Tetapi Yang Pada Umumnya Dikenal oleh Masyarakat Indonesia Yang Terutama Pada Para Kaum Awam Yang Tidak Mengerti Tentang Politik Itu Tentunya Politik Uang Misalnya Tadi Misalnya Manipulitik Tentunya Yang Mudah Tergiur Dengan Manipulitik Itu Orang-orang Yang Tidak Pernah Merasakan Pembangunan Selama Merdekanya Indonesia Atau Berdimpin Seseorang Berdimpin Di Jairah Misalnya Jalan Yang Dibangun Dibatang Rusak Secara Gotong Royon Misalnya Tentunya Hal itu Membuat Mereka Lebih Ke Buat Apa Si Milih Mending Nore Misalnya Pemilu Misalnya Banyak Sekali Kita Temui Daripada Antri Milih Mending Nore Dapat Uang Dan Sebagainya Tentunya Hal itu Menjadi Perenungan Kita Sebagai Kaum Terpelajar Yang Mengerti Tentang Politik Itu Sendiri Dimana Politik Itu Harus Diluruskan Bahwa Politik Seperti Ini Politik Tetapi Politik Yang Sebenarnya Ini Misalnya Kembali Lagi Bahwa Seseorang Pemimpin Itu Harus Dapat Membuktikan Bahwa Dia Dapat Membangun Dapat Masyarakat Masyarakat Agar Tidak Ada Lagi Yang Namanya World Put Tidak Ada Lagi Namanya Sikap Apatis Dapat Masyarakat Mungkin Sekian Saudara Yang Dapat Saya Berikan Misalnya Aparan Dan Menurut Pendangan Saya Baik Terima kasih Saudara Duli Mungkin Diskusi Kita Ditutup Dari Sekarang Ada Dua Poin Yang Dapat Kita Dapat Dari Pandangan Saudara Duli Terhadap Politik Yang Pertama Yaitu Bahwa Politik Itu Tidak Hal semata Untuk Berkuasa Atau Mencari Suatu Duit Atau Uang Tetapi Kita Menjadi Penguasa Itu Atau Terjun Ke Dunia Politik Itu Harus Mempunyai Misi Untuk Membangun Negara Indonesia Ini Untuk Menciptakan Kejantaran Rakyat Kita Sebagai Masyarakat Atau Rakyat Indonesia Harus Mampu Memilah Mana Pemimpin Yang Baik Mana Pemimpin Yang Tidak Baik Disini Kita Dapat Belajar Bahwa Supaya Kita Sebagai Masyarakat Indonesia Lebih Cerdas Lagi Dalam Memilih Mimpin Kita Supaya Tidak Ada Terjadi Keselewengan Terhadap Politik Itu Tersebut Tidak Terjadi Korupsi Ataupun Apapun Itu Disini Kita Sebagai Masyarakat Terjadi Untuk Melihat Bahwa Jika Ada Suatu Opnum Yang Melakukan Manipolitik Kita Sebagai Masyarakat Jangan Menerima Ruang Tersebut Tetapi Bisa Saja Kita Memvideo Atau Merekam Video Atau Merekam Audio Tentang Jika Ada Suatu Opnum Calon Yang Melakukan Manipolitik Bisa Kita Laporkan Kepada Pihak Yang Terima Kasih Sahat Saudara Duli Diskusi Kita Hari Terima 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 Pembawa Atau Pembicara Yang Sudah Mereka Cukup Luar Biasa Kembali Lagi Bersama Kita Di Channel Sifito Salam Pancasila Fearless